Anies, Mohaini! Terima kasih, hormat kepada Bang Surya, Mas Anies, dan seluruh tokoh-tokoh yang luar biasa telah hadir menyertai acara deklarasi kita pada hari ini. Peristiwa ini amat sangat bersejarah. Bukan saja bagi pribadi-pribadi saya maupun Mas Anies dan seluruh keluarga besar PKB. Juga mungkin juga keluarga besar Nasdem. Bersejarah karena hari ini kita memulai bersama-sama, menata niat, menata seluruh tekad, komitmen untuk bersama-sama menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya merasa seluruh proses ini berjalan dengan cepat dan lancar sekali. Karena saya selantiasa berdoa, setiap kesempatan berdoa saya selalu berdoa. Ya Allah berikan jalan yang mudah dan penuh keberkahan untuk perjuangan bangsa Indonesia yang lebih baik dan lebih mulia. Kalau perjuangan yang saya tempuh bersama PKB ini sesuai dengan harapan dan cita-cita, maka mudahkanlah dan lancarkanlah. Itu istiqoro dan doa saya. Dan Alhamdulillah ketemu Bang Surya, lama tidak bertemu, akhirnya ketemu dalam waktu singkat. Adenda, kita perlu bicara belak-belakan. Saya tahu Anda dan Anda tahu saya. Wah ngajak berantem Bang Surya ini. Saya tidak suka siasat-siasatan lagi. Eh, apa istilahnya? Siasat atau apa itu? Apa? Saya juga tidak suka muslihat-muslihatan lagi. Kamu jangan muslihat-muslihatan dan saya tidak akan muslihat-muslihatan sama kamu. Sebagai senior, pada junior tentu saya sangat bahagia. Tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga. Saya, waktunya saya beda dong. Bang Surya paling senior di Nasden. Di saya masih ada senior, seniornya senior, seniornya senior. Masih banyak seniornya, para kiai, para ulama, para masyarakat. Tapi Bang Surya bilang, kalau kamu tidak mau salaman, berarti salamannya kita tidak akan ketemu lagi. Tapi kalau kamu oke, saya yakin, jamin, insya Allah menang dan Indonesia akan lebih baik. Ya kalau sudah begitu, ya salaman Indonesia yang lebih baik. Tapi saya deg-degan, jangan-jangan senior, senior, senior ini belum saya kontak, saya bintang restu dan seterusnya. Itulah akhirnya dalam waktu hanya tiga hari, seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, para seluruh yang terkait dengan pimpinan-pimpinan kita. Dan Alhamdulillah, dalam waktu singkat, mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita, semua istighorohnya, semua gegasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Bahkan, kita sempat nyari ini, siapa kata salah seorang kiai, siapa yang lagi di Mekah? Coba dicek dari istighoro di Mekah. Ada namanya kiai Badawi, kus Badawi kudus. Langsung telepon saya, ya muncul hasilnya. Apa ya, jalan terus, terbaik, ayatnya apa ya, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala ismi wal udwan. Berbahu membahulah, dan bertolong menolonglah, dalam kebenaran dan taqwa, dan jangan bertolong menolong dalam ismi wal udwan. Jangan bertolong menolong, dalam konteks dosa, dan perpecahan satu dengan yang lain. Permusuhan. Jangan tolong menolong untuk permusuhan. Kira-kira itu ayatnya. Alhamdulillah, akhirnya tekat bulat, tiga kali rapat pleno, di Jakarta dua kali, di Surabaya, lengkap dengan seluruh stakeholders, pleno gabungan. Bulat tekat dan alhamdulillah, memerintahkan kepada saya, untuk menerima berpasangan dengan sahabat lama saya, Mas Anies Baswedan. Jadi, salaman saya sama Bung Bang Surya, malam itu, ternyata lancar, dan mendapatkan restu lengkap, dari seluruh keluarga besar, Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya ada cerita menarik, Bang Surya, tahun 2023, 2021 ya. Saya dipanggil Al-Mukarrom Romo Kiai Kholil Asad, di situ Bondo. Beliau hadir di sini. Beliau adalah putra Kia Saad Samsul Arifin, pendirian. Saya dipanggil, Muaymin, menurut saya kamu harus pasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab, iya. Tapi saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, Lu, 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 gak bahaya, tak. Nah, perjalanan panjang itu akhirnya kemana dan luar biasa, sampailah pada saat yang tepat hari Senin itulah saya ketemu Bang Surya untuk berdiskusi berbagai hal, dan terjadilah peristiwa hari ini, peristiwa bersejarah di tempat yang bersejarah di hotel ini, di hotel Yamamoto atau hotel Mojopahit ini, kita mendidakkan.